Pemirsa AG difonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim mengungkapkan AG terbukti bersalah dalam perencanaan penganiayaan dengan 2 terdakwa lainnya. Mantan kekasih Mario Dandisatrio, AG, menjalani sidang fonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang pembacaan fonis, Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap AG dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Fonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara. Ada pun hal yang memberatkan AG karena David sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi belum sepenuhnya pulih. Sedangkan hal yang meringankan karena AG masih di bawah umur. Selanjutnya AG akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Dalam pembacaan fonis itu, AG turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tidak dihadirkan di dalam ruang sidang. Kami menghormati putusan ini namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Pastinya ini fakta-fakta yang ada yang disampaikan oleh Ibu Hakim ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Kami melihat seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini sudah membuka bagaimana pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna. AG merupakan pelaku yang terlebih dahulu menjalani proses persidangan kasus penganiayaan David dibanding kedua tersangka lainnya yakni Mario Dandi dan Sen Lukas. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yulia Rorena, AINews melaporkan.